Kepada kita sekalian umat islam Terus apa nih Hadiah paling besar yang Allah berikan kepada segenap umat islam Habib Ali mengatakan Kita ini sama Allah dikasih pemberian Yang mana pemberian tersebut Jama'al fahral mu'abad Mengumpulkan semua kemedgahan Mengumpulkan semua keindahan Mengumpulkan semua kemewahan Mu'abad yang langgeng kekal gak ada ujungnya Biar tahu Saya berharap semua yang hadir biar ngerti Kita sama Allah dikasih hadiah terindah Dimanfaatkan Jangan disiasiakan Sebab nikmat itu perlu penghargaan Kalau disyukuri bakal ditambahi Kalau disiasiakan Kalau dibuang-buang nikmatnya Kalau tidak dihargai nikmatnya Sesungguhnya Adabku Kata Allah Sangat pedih Maka kata Habib Ali Untuk karunia terbesar ini Untuk hadiah Berupa saada kebahagiaan Kebahagiaan yang luar biasa besar ini Saya sampaikan terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jalla'ayyah surahul ad Dengan ucapan terima kasih Yang gak ada hitungannya Ya Allah makasih banyak Atas hadiah yang kau berikan Yang paling besar ini Ya Allah Apa hadiahnya Habib Bip Ali Habshi Apa Bip hadiahnya Bip Idhaba nabi wujudil Mustafa'l hadih Muhammad Hadiahnya berupa Idhaba nabi wujudil Mustafa'l hadih Muhammad Kebahagiaannya berupa Idhaba nabi wujudil Mustafa'l hadih Muhammad Allah telah menganugerahkan Kepada kita sekalian Wujud seorang nabi Sang terpilih Sang terpilih Sang penyampai Jalan hidayah Namanya Nabi Muhammad Hadiah terindah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Dalam kehidupan Umat Islam Berlian Berlian Paling Berkilau Yang Allah Hadiahkan Bagi orang Yang Beriman Kekayaan Yang Tidak Bisa Dihitung Dan Tidak Bisa Dibandingkan Dengan apapun Allah berikan Kepada Umat Islam Berupa Baginda Nabi Besar Muhammad Hadiah Besar Allah berikan Buat Umat Islam Masalahnya Kamu Kebagiannya Berapa Masalahnya Kamu Dapatnya Berapa Dari Hadiah Indah Ini Kamu Perolehnya Berapa Banyak Dari Hadiah Besar Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Kepada Kehidupan Mu Dari Kehadiran Nabi Besar Muhammad Dari Kehadiran Nabi Besar Muhammad Disitulah Nilai Kebahagiaan Hidupmu Sesuai Dengan Kamu Mengambil Jatahmu Dari Kewujudan Nabi Muhammad Sesuai Dengan Seberapa Banyak Kamu Meraih Nabi Muhammad Segitu Pulalah Nilainu Di Mata Allah Segitu Pulalah Nilai Bahagiamu Di Dunia Sebelum Kelak Di Hari Akhirat Yang Yang Paling Beruntung Di Dunia Adalah Yang Paling Dekat Sama Nabi Muhammad Yang Paling Bahagia Di Dunia Adalah Yang Paling Cinta Kepada Nabi Muhammad Yang Paling Seneng Hidupnya Di Dunia Adalah Orang Orang Yang Punya Hubungan Indah Dengan Sayyiduna Muhammad Demikian Pula Ketika Datang Ajal Menjemput Yang Paling Bahagia Di Antara Kita Bu K D Na Siapapun Di Antara Kita Ketika Datang Ajal Menjemput Yang Paling Bahagia Di Antara Kita Adalah Yang Paling Dekat Dengan Nabi Muhammad Yang Paling Mudah Sakaratul Mautnya Di Antara Kita Adalah Yang Paling Dekat Dengan Nabi Muhammad Bahkan Yang Paling Indah Kematiannya Di Antara Kita Adalah Yang Punya Hubungan Paling Indah Dengan Nabi Muhammad Percaya Saya Percayalah Ucapan Saya Jangan Sampai Kamu Mengetahui Kebenaran Ucapan Saya Di Saat Segalanya Sudah Terlambat Saat Datang Ajal Menjemput Dan Kamu Dunia Yang Hatinya Tidak Pernah Kenal Cinta Kepada Nabi Muhammad Demikian Pula Saat Datang Ajal Menjemput Yang Paling Menderita Saat Kematiannya Tiba Adalah Orang Yang Tidak Memiliki Hubungan Dengan Nabi Muhammad Yang Paling Sengsara Saat Datang Ajal Menjemput Nya Adalah Hati Yang Tidak Kenal Sama Nabi Muhammad Dan Itu Terus Panjang Sampai Di Kuburan Yang Paling Seneng Sekarang Di Kuburannya Adalah Orang Yang Di Dalam Kuburnya Sekarang Di Alam Barzanya Sekarang Bisa Bersanding Bisa Memandang Bisa Dekat Dengan Sehiduna Muhammad Semoga Orang Tua Kita Yang Sudah Meninggal Dunia Menjadi Salah Satu Di Antara Mereka Semoga Orang Orang Yang Kita Sayangi Waktu Di Dunia Yang Sekarang Sudah Ada Di Dalam Alam Kubur Menjadi Salah Satu Di Antara Mereka Yang Paling Bahagia Dalam Kuburnya Adalah Yang Dapat Membersamai Nabi Muhammad Sebaliknya Yang Paling Sengsara Di Kuburan Yang Jauh Dari Nabi Muhammad Guru saya Sayyidil Habib Umar Bin Hafidh Pernah Bercerita Ada Seseorang Tinggal Di Madinah Selama Tinggal Di Madinah Kecuali Dia Di Luar Kota Kalau Sedang Ada Di Madinah Dia Selalu Solat Di Masjid Nabawi Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Terus Begitu Berpuluh Puluh Tahun Enggak Cuma Arbain Lapan Hari Gitu Enggak Berpuluh Tahun Tinggalnya Di Madinah Kalau Solat Di Masjid Nabawi Meninggal Di Madinah Disolatkan Di Masjid Nabawi Dikuburkan Di Dekat Masjid Nabi Di Bakir Ketika Jenazahnya Dibawa Turun Dihadapkan Ke Arah Qiblat Jenazahnya Ngebalik Nggak Mau Ngadep Arah Qiblat Dihadapkan Lagi Ke Arah Qiblat Balik Lagi Berulang Ulang Kali Orang Orang Bilang Cobain Diganjel 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 Pakai Batu Balik Membatu Batunya Yang Lebih Besar Ganjel Kayu Diganjel Kayu Panjang Balik Juga Sama Kayu Kayunya Ditanyakan Kepada Ulama Pada Zaman Tersebut Gimana Nih Kalau Kayak Gini Apa Yang Harus Kami Lakukan Beliau Menjawab Ma'arada Rabbukum Ila Bihada Fakallu Allah Maunya Begitu Kita Mau Bilang Apa Yaudah Biar Aja Begitu Akhirnya Dia Pun Dihadapkan Akhirnya Dia Dikubur Dalam Keadaan Membelakangi Arah Qiblat Bukan Menghadap Qiblat Malah Membelakangi Qiblat Ditanyakan Kepada Syekh Tersebut Ulama Tersebut Syekh Kalau Kayak Gini Artinya Apa Kata Syekhnya Artinya Dia Dianggap Bukan Ahli Qiblat Di Hadapan Allah Artinya Dia Dianggap Bukan Ahli La Ilaha Ilallah Di Hadapan Allah Artinya Dia Dianggap Bukan Muslim Bukan Mu'min Dalam Pandangan Allah Berpuluh Tahun Sholat Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Di Masjid Nabawi Kenapa Bisa Begini Syekh Kata Syekhnya Saya Tidak Ngerti Silahkan Tanya Keluarganya Istrinya Menjawab Ketika Ditanya Masalah Ini Kata Istrinya Suami Saya Itu Soleh Gak Pernah Ninggal Sholat Gak Pernah Ninggal Zakat Pergi Haji Berulang Kali Suami Saya Soleh Puasa Gak Pernah Tinggal Ngasih Nafkah Keluarga Gak Pernah Tinggal Jamu Tamu Ngasih Makan Anak Yatim Semua Amal Ibadahnya Umat Islam Dia Kerjakan Tapi Memang Beliau Tiap hari Solat Di Masjid Nabawi Tidak Tidak Pernah Sekalipun Berziarah Kemakam Nabi Muhammad Dia Berkeyakinan Nabi Muhammad Sudah Meninggal Dunia Sudah Tidak Lagi Dapat Berbuat Apapun Dan Tidak Perlu Lagi Menjalin Cinta Mengolah Rasa Dengan Nabi Muhammad Dia Tidak Sadar Masjid Nabawi Tidak Jadi Masjid Nabawi Kalau Tidak Karena Nabi Bahkan Yasrib Tidak Jadi Madinah Kalau Bukan Karena Nabi Muhammad Tanah Yang Kamu Tinggali Laulah Andai Tidak Karena Keberadaan Nabi Di Tanah Tersebut Tak Akan Pernah Menjadi Tanah Yang Dimuliakan Allah Bahkan Sholat Yang Kita Ucapkan Takbir Lima Waktu Sehari Semalam Menghadapkan Diri Kita Kepada Kaabah Sebagai Kiplat Tidak Akan Diterima Allah Kecuali Jika Sholat Kita Mengikuti Nabi Muhammad Dan Benar Saja Nabi Muhammad Mengatakan Ana Qiblatu Arwah Ikum Aku Adalah Qiblat Bagi Hati Kalian Maka Sebagaimana Sholat Kalau Kamu Tidak Menghadap Ke Arah Qiblat Sholat Tidak 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 Diterima Allah Demikian Pula Dengan Orang Yang Sholat Tapi Hatinya Tidak Menghadap Kepada Nabi Muhammad Sebagai Qiblat Orang Islam Akan Tetapi Hatinya Tidak Condong Kepada Nabi Muhammad Tidak Ada Rasa Cinta Kepada Nabi Muhammad Bagaimana Bagaimana Mungkin Hatinya Akan Diterima Oleh Allah Orang Yang Paling Bahagia Di Dalam Alam Kuburnya Adalah Orang Yang Memiliki Sambungan Dengan Nabi Muhammad Orang Yang Memiliki Hubungan Cinta Dengan Nabi Muhammad Orang Yang Punya Rasa Hati Dengan Nabi Muhammad Pun Sebaliknya Yang Paling Menyesal Di Dalam Alam Kuburnya Adalah Orang Yang Hatinya Kosong Dari Rasa Cinta Kepada Nabi Muhammad Sampai Nanti Sampai Di Akhirat Nanti Sampai Di Padang Mahsyar Guru Saya Saidil Habib Umar Bin Hafid Mengatakan Hatimu Harus Senang Sama Perayaan Maulid Nabi Muhammad Di Dunia Biar Nanti Di Hari Akhirat Kamu Diizinkan Untuk Merayakan Nabi Muhammad Sebab Di Akhirat Nanti Isinya Adalah Perayaan Tentang Nabi Muhammad Di Di Saat Nabi Nabi Mengangkat Tangan Tak Mampu Memberikan Pertolongan Di Padang Mahsyar Siapa Yang Menurutmu Akan Diberikan Menang Untuk Memberikan Syafaat Siapa Yang Ingin Dirayakan Oleh Allah Kemuliaannya Pada Hari Itu Dia Satu Satunya Manusia Yang Akan Berkata Analah Analah Sayalah Yang hari Ini Dapat Pemberikan Pertolongan Di Padang Mahsyar Nanti Hari Dimana Umat Digiring Di Belakang Orang-orang Yang Dia Ikuti Yang Berbahagia Pada Hari Itu Adalah Seseorang Yang Digiring Yang Bahkan Pasukannya Orang Yang Berada Dalam Barisan Tersebut Adalah Kelompok Terbanyak Dari Manusia Yang Akan Selamat Bahkan Semua Yang Selamat Di Hari Akhirat Nanti Hanya Akan Berada Di Belakang Beliau Adam Wamandunahu Tahta Liwai Yawm Al-Qiyama Nabi Adam Dan Nabi Nabi Yang Sesudahnya Hanya Akan Berada Di Belakang Benderaku Di Akhirat Nanti Wali Wa'ul Hamdi Biyadi Di Akhirat Nanti Saya Yang Akan Pegang Bendera Yang Paling Depan Saya Yang Akan Memimpin Barisan Semua Orang Orang Soleh Bahkan Para Nabi Nabinya Allah Hanya Akan Berada Di Belakang Nabi Muhammad Perayaan Tentang Kemuliaan Nabi Muhammad Kalau Kamu Di Dunia Enggak Seneng Sama Kebahagiaan Orang Atas Perayaan Nabi Muhammad Jangan Sampai Allah Jadikan Kamu Tidak Berada Di Perayaan Akhirat Nanti Ketika Nabi Muhammad Pegang Benderanya Sebab Tidak Berada Di Barisan Tersebut Berarti Berada Di Belakang Abu Lahab Sebab Tidak Berada Di Barisan Tersebut Berarti Berada Di Belakang Fir'aun Berada Di Belakang Haman Berada Di Belakang Syaitan Berada Di Belakang Iblis Naud Billah Mendalik Yang Paling Beruntung Di Akhirat Nanti Yang Paling Bahagia Di Akhirat Nanti Yang Paling Indah Akhirat Nya Adalah Orang Yang Dekat Dengan Nabi Muhammad Hari Itu Semua Orang Berharap Bisa Dekat Dengan Nabi Muhammad Hari Itu Habib Umar Bin Hafidh Mengatakan Al Kul Ya Temana Ya Syum Turabah Hari Itu Semua Orang Berharap Kepengen Menjadi Tanah Kepengen Menjadi Debu Yang Diinjak Oleh Nabi Muhammad Hari Itu Semua Orang Berharap Ingin Mencium Tanah Debu Yang Telah Diinjak Oleh Nabi Muhammad Di Akhirat Nanti Yang Paling Bahagia Yang Bisa Dekat Dengan Nabi Muhammad Siapapun Orangnya Meskipun Kamu Tidak Hafal Banyak Hadis Nabi Muhammad Meskipun Kalau Solat Surat Yang Dibaca Itu Itu Aja Malekat Sampai Sudah Hafal Habis Ini Kuliah Rokaat Kedua Kulhu Walaupun Di Atas Muka Bumi Ini Kamu Tidak Pernah Diberi Kesempatan Untuk Bisa Berangkat Haji Berangkat Umrah Sudah Boroboro Ustazah Mau Bayar Token Listrik Aja Harus Mutang Dulu Sama Saudara Walaupun 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 Kamu Di Atas Muka Bumi Ini Gak Pernah Punya Handphone Yang Kayak Dimiliki Saudara Saudarimu Walaupun D Kamu Belajar Di Pondok Pesantren Tapi Gak Pernah Bisa Jadi Juara Satu Juara Dua Misalnya Walaupun Keterbatasan Akal Pikiran Walaupun Keterbatasan Materi Walaupun Keterbatasan Segala Macem Keterbatasan Yang Paling Beruntung Di Akhirat Nanti Hari Itu Tidak Bermanfaat Orang Yang Datang Bawa Anak Hari Itu Tidak Bermanfaat Orang Yang Datang Bawa Harta Akan Tapi Yang Manfaat Adalah Man At Allah Bigal Bin Salim Orang Yang Datang Pada Allah Dengan Membawa Hati Yang Selamat Hati Yang Sehat Hati Yang Sehat Adalah Hati Yang Tahu Siapa Yang Harus Dia Cinta Hati Yang Selamat Adalah Hati Yang Faham La Yuminu Ahadukum Tidak Sempurna Keimanan Seseorang Di antara Kalian Sampai Dia Mencintai Aku Kata Nabi Muhammad Lebih Daripada Cintanya Kepada Orang Tuanya Lebih Daripada Cintanya Kepada Saudara Saudarinya Lebih Daripada Cintanya Kepada Pasangannya Suami Atau Istrinya Lebih Daripada Cintanya Kepada Anak Anak Lebih Daripada Cintanya Kepada Dirinya Sendiri Karenanya Teman Teman Pengen Hidupnya Seneng Di Akhirat Pengen Hidupnya Seneng Di Mahsyar Pengen Hidupnya Seneng Di Dalam Kuburan Nanti Pengen Hidupnya Seneng Di Saat Sakaratul Maut Pengen Hidupnya Seneng Di Atas Muka Bumi Ini Caranya Gampang Dekati Nabi Muhammad Ambil Nabi Muhammad Raih Nabi Muhammad Masukkan Dalam Hatimu Tutup Kunci Gembok Kalau Perlu Jangan Biarkan Apapun Dan Siapapun Mengeluarkan Nabi Muhammad Dari Dalam Hatimu Seneng Pasti Hidup Seneng Pasti Hidup Seneng Pasti Hidup Saya Beliau Beliau Datang Sendirian Darus Zahra Dan Tinggal Bersama Dengan Kami Untuk Waktu Mungkin Sebulanan Lebih Saya Waktu itu Sudah Mengajar Di Darus Zahra Dan Sudah Cukup Besar Maksudnya Jadi Kakak Kakaknya Anak 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 Yang Ada Darus Zahra Karena Beliau Tinggal Bersama Dengan Kami Saya Pun Perhatikan Apa Apa Yang Kau Inginkan Saya Tanyakan Saya Cari Tau Makan Beliau Makan Pagi Makan Siang Makan Sore Makan Malam Saya Perhatikan Beliau Hanya Makan Dengan Roti Gandum Dan Susu Tiap Hari Saya Pikir Dulu Itu Cuman Sarapan Aja Karena Kita Memang Biasa Sarapannya Itu Roti Kalau Pagi Kalau Siang Itu Biasanya Nasi Malam Juga Seringnya Nasi Beliau Tidak Demikian Mau Pagi Mau Siang Mau Malam Makannya Tetap Roti Gandum Dengan Susu Susu Panas Saya Lihat Kemudian Saya Bilang Sama Beliau Ubaba Kita Punya Makanan Macem-macem Saya Bilang Saya Kasih Tahu Lama Bet Katanya Gitu Enggak Saya Tahu Saya Bilang Ubaba Kayaknya Makannya Ini Saya Bawa Ini Ubaba Yang Lain Kita Punya Ubaba Enak Enak Saya Bilang Beliau Tetap Tahu Penasaran Saya Pun Cari Tahu Apa Sebabnya Mungkin Tahu 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 Mengingat Kondisi Beliau Memang Lumpuh Teman Teman Dari Pinggang Kebawah Jadi Kalau Jalan Ngesot Kalau Jalan Merangkat Saya Tanyakan Kenapa Ubaba Makannya Ini Aja Saya Bilang Sakit Mungkin Lambungnya Tahu 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 Begitu Beliau Tersenyum Andai Kalian Lihat Senyum Senyum Pecinta Yang Hatinya Dipenuhi Dengan Cinta Dan Itu Meskipun Lumpuh Saya Bisa Melihat Kebahagiaan Dalam Hatinya Yang Bergemur Hidup Bahagia Itu Tidak Terpengaruh Dengan Hal Hal Di Luar Hatimu Sendiri Hati Kalau Bahagia Gurun Sahara Serasa Taman Berbunga Hati Kalau Bahagia Penjara Terasa Hotel Bintang Lima Orang Orang Kalau Hatinya Bahagia Kita Mau Bilang Apa Enggak Heran Orang Lagi Pacaran Di Atas Kuburan Bisa Hatinya Lagi Seneng Mungkin Gitu Kan Saya Tanya Hubaba Kenapa Makanannya Ini Aja Padahal Kita Punya Makanan Yang Lain Bisa Kami Hidangkan Kepadamu Hubaba Beliau Tersenyum Kemudian Menjawab Kata Nabi Muhammad Emang Kamu Tidak Pernah Dengar Nabi Muhammad Kan Katanya Makanannya Ini Saya Makan Roti Gandum Karena Nabi Muhammad Dulu Makannya Roti Gandum Yang Paling Banyak Dimakan Sama Nabi Muhammad Adalah Roti Gandum Dia bilang Saya minum Susu Bukankah Susu Adalah Minuman Favorit Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kesukaan Nabi Saya jadi Ingat Bahwa Memang Nabi Muhammad Itu Dari Semua Makanan Dan Minuman Itu Nabi Kalau habis Makan Habis Minum Nabi Baca Doa Allahumma Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Engkau telah memberikan aku Rizki Tanpa ada usahaku Tanpa ada jeripayaku Dalamnya Ya Allah Tambahkan aku Rezeki yang ini lagi Kalau minum susu Kayak Nabi Lagi mau ngasih tau Enggak ada rezeki Lebih indah Daripada susu Kayak Nabi Lagi mau ngasih tau Enggak ada rezeki Enggak ada makanan Minuman Lebih Nabi Muhammad Sukai Daripada susu Nabi kita Minum susu Habis ini Mesti pada Minum susu Seikut sekalian Yang saya muliakan Jadi Hubah babahiyah Rupanya Hanya makan Roti gandum Bukan karena Urusan lambungnya Bukan karena Urusan kesehatannya Dan Bukan pula Karena itu Adalah makanan Favorit beliau Bukan Akan tetapi Karena itu Adalah makanannya Nabi Muhammad Seolah Dalam setiap Suapan Roti gandum Yang Hubabah Haddadah Hubabah Haddadah Makan Beliau Membayangkan Nabi Muhammad Memakannya Dalam setiap Cecapan Susu Susu Yang Diminum Oleh Hubabah Haddadah Hubabah Haddadah Merasakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Meminumnya Maka Maka dalam setiap Maka dalam setiap Sesap Susu Hubabah Haddadah Dengan Nabi Muhammad Bertemu Ada cinta Dalam setiap Dalam setiap Dia rindukan Dia rindukan Nabi Muhammad Hingga 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 Pernah Satu hari Saya Mendapati Hari itu hari Kamis Saya Mendapati Pulang dari Majlis Pulang dari Sekolah Saya Lihat Beliau Baru keluar Dari kamar Mandi Dengan Merangkap Dalam Keadaan Wangi Sekali Abis Keramasan Terus Saya Liatin Aja Saya Liatin Dari Jauhan Beliau Mengenakan Pakaiannya Yang Terbaik Beliau Malah Pakai Bedak Pakai Lipstick Pakai Celak Pakai Minyak Wangi Gitu Diusap Usap Ke badan Beliau Saya Pikir Wah Kayaknya Mau ada Tamu Nih Mungkin Mau ada Keluarganya Yang datang Berkunjung Atau Saya Gak Tahu Juga Gitu Atau Mungkin Beliau Udah Janjian Masyapa Gitu Kan Habis Itu Saya Deketin Beliau Saya Tanya Jelang Jelang Maghrib Tambah Senong Senyum Senyum Gitu Saya Tanyain Hubaba Had Bejilik Ada Siapa Yang Mau Dateng Buat Hubaba Dia Senyum Senyum Dia Tanya Emang Kenapa Gitu Saya Bilang Saya Lihat Hubaba Dandan Cakep Banget Mau Ada Yang Dateng Hubaba Beliau Terus Bilang Dia Bilang Hari Hari Kemis Saya Bilang Iya Hubaba Kita Mau Baca Maulid Kan Malam Ini Oh Betul Iya Kita Mau Baca Maulid Beliau Senyum Saya Tinggal Saya Pikir Betul Memang Bukankah Seharusnya Demikian Rasa Hati Kita Ketika Kita Akan Bersama Sama Bersolawat Bersama Sama Mengingat Bersama Sama Mengenang Bersama Sama Menyebut Namanya Bahkan Bersama Sama Untuk Mengucapkan Salam Kepadanya Sampai Waktunya Maulid Mata Mata Saya Tidak Berhenti Memandang Hubabah Dadah Seseorang Yang Hatinya Dipenuhi Dengan Cinta Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wa Ala Alihi Wassalam Sepanjang Pembacaan Maulid Beliau Tak Berhenti Tersenyum Setiap Kali Nama Nabi Muhammad Disebutkan Hatinya Berbunga Bunga Matanya Berbinar Binar Sampai Ketika Pembacaan Fasal Yang Keempat Dari Maulid Adiyah Ulami Yang Sesudahnya Akan Kiam Beliau Mulai Mendekati Tembok Saya Kirain Beliau Mau ngapain Beliau Merangkak Dekatin Tembok Sampai Ketika Kami Mulai Baca Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Beliau Tambah Dekatin Diri Ketembok Semua Berdiri Saat Itulah Saya Melihat Hubaba Haddadah Dalam Keadaan Lumpuh Beliau Berusaha Untuk Menegakkan Badannya Didekatkannya Badannya Yang Lumpuh Tersebut Ke Arah Tembok Kemudian Dia Jadikan Tangannya Sebagai Sandaran Untuk Menopang Badannya Dia Pun Berdiri Dengan Lututnya Berusaha Untuk Terus Seolah Ingin Untuk Berdiri Sebagai Manayal Layaknya Yang Lain Yang Dalam Keadaan Tidak Cacat Saya Ketika Memandangnya Saya Bisa Membayangkan Seperti Apa Rasa Cintanya Kepada Baginda Nabi Muhammad Dalam Pandangan Saya Hubaba Haddadah Bukanlah Hendak Berdiri Melainkan Hendak Terbang Menuju Nabi Muhammad Saat Itu Saya Tahu Betapa Nabi Muhammad Tak Bisa Kamu Datangi Dengan Kakimu Betapa Nabi Muhammad Tak Bisa Kamu Datangi Dengan Uangmu Dengan Kesehatanmu Bahkan Tidak Dengan Ilmumu Bahkan Tidak Dengan Ibadahmu Nabi Muhammad Bisa Kamu Datangi Dengan Hatimu Hati Yang Penuh Cinta Kepadanya Ketika Hatimu Kenal Cinta Kepada Baginda Nabi Hatimu Akan Bercahaya Betika Hatimu Mengenal Cinta Kepada Baginda Nabi Kamu Harus Tahu Bahwasannya Cinta Kepada Baginda Nabi Muhammad Tak 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 Tertolak Cinta Kepada Nabi Muhammad Tak Ada Yang Tak Berbalas Cinta Kepada Nabi Muhammad Tak Akan Pernah Bertepuk Sebelah Tangan Karnanya Jika Hatimu Telah Mengenal Cinta Kepada Baginda Nabi Muhammad Pertanda Bahwa Dirimu Telah Dicinta Oleh Nabi Muhammad Sebaliknya Kalau Kamu Merasa Kenapa Saya Nabi Muhammad Biasa Biasa Aja Kenapa Saya Tidak Pernah Ngerti Rasa Cinta Kepada Baginda Nabi Kalau Kamu Merasa Saya Tidak Pernah Mengalir Air Mata Rindu Kepada Nabi Muhammad Saya Nggak Pernah Saya Sampaikan Padamu Berhati Hatilah Saya Sampaikan Padamu Tangisilah Dirimu Sesalilah Dirimu Berbariklah Arah Belajarlah Berkumpullah Dengan Para Pecinta Bergunulah Dari Mereka Teruslah Segera Susuli Ketertinggalan Mu Sebelum Ajal Datang Menjemput Mu Sebab Yang Paling Menyesal Di Saat Mati Adalah Yang Mati Tidak Bawa Cinta Kepada Baginda Nabi Muhammad Sering Sering Saya Sampaikan Jangan Berani Mati Tanpa Bawa Cinta Kepada Baginda Nabi Dek Adek-adek Santri Kalian Pelajari Al-Quran Jangan Lupa Pelajari Hati Yang Diturunkan Kepadanya Al-Quran Hatinya Nabi Muhammad Jangan Sampai Kamu Belajar Mencintai Al-Quran Tapi Lupa Mencintai Seseorang Yang Kepadanya Diturunkan Al-Quran Kalian Belajar Syariat Belajar Caranya Solat Belajar Hukum Hukumnya Solat Belajar Segala Hal Yang Terkait Dengan Solat Syarat Rukun Dan Seterusnya Jangan Sampai Kalian Lupa Kepada Seseorang Yang Syariat Solat Diturunkan Kepadanya Bahkan Dalam Pertemuan Indah Isra Dan Mi'raj Kalian Belajari Solat Jangan Sampai Lupa Sama Seseorang Yang Mengatakan Kepada Kita Umat Salu Kamar Aytum Muni Usali Solat Kalian Dengan Caraku Mengerjakan Solat Kalian Pelajari Akhlak Jangan Lupa Sama Seseorang Yang Allah Telah Berkata Tentangnya Berada Di Atas Budi Pekerti Yang Mulia Pelajari Apapun Jangan Pernah Lupa Ajarkan hatimu cinta kepada manusia paling dicinta Allah subhanahu wa ta'ala mumpung masih hidup mumpung nyawa masih di kandung badan ibu kakak adik adik nak mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berjalanlah meski tertatih teruslah bergerak meskipun banyak rintangan dekatilah Nabi Muhammad sebelum datang waktunya seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim hari di mana di mana orang di mana orang boleh menggigiti tangan-tangan mereka karena menyesal kedua tangan dimasukkan ke dalam mulut digigit-gigiti karena besarnya penyesalan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafidh menceritakan hari itu yang menyesal menggigiti tangan-tangannya berdarah-darah sampai habis siku kemudian Allah kembalikan lagi tangannya digigitin lagi kapan di Padang Masyar ketika rombongan Nabi Muhammad mulai bergerak ketika begitu banyak orang digiring di belakang Nabi Muhammad ketika para nabi nabinya Allah subhanahu wa ta'ala berharap yang paling dekat dengan Nabi Muhammad ketika para wali berharap mereka yang paling dekat dengan Nabi Muhammad ada orang-orang yang menggigit-gigiti tangan-tangan mereka karena menyesal semoga saya kamu kita semua tidak menjadi salah satunya apa yang mereka sesalkan ya Allah yakulu ya laytanit takhattu ma'ar rasuli sabila andai waktu di dunia aku memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad andai waktu di dunia hatiku mengenal rasa cinta kepada Nabi Muhammad andai waktu di dunia hidupku ku jadikan mendekat kepada Nabi Muhammad andai waktu di dunia aku berguru cinta bersama dengan para pecinta hingga hari ini cinta kami Allah ganjar dengan pertemuan yang paling menyesal adalah yang tidak dapat bersama dengan Nabi Muhammad yang paling menyesal adalah mata yang tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad bukankah itu yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah celaka orang yang diakhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah siapa yang tak dapat berjumpa denganmu wahai Rasulullah Al-Bakhil kata Nabi orang yang pelit orang yang tidak mengerti mencari keuntungan buat dirinya sendiri siapa mereka orang orang yang di saat namaku disebut di hadapannya tak ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya iya tidak senang iya tidak sepontan iya tidak segera bersolawat kepada saudariku sekalian yang saya muliakan cinta yang paling menyesal di akhirat yang mati tidak bawa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sebagaimana Allah juga cerita yang paling bahagia di akhirat nanti yang paling beruntung di akhirat nanti yang kata Habib Ali Habshi tadi beshrah lana inna Habib Ali Habshi tadi walanal Allah cerita yang paling bahagia di akhirat di akhirat nanti Allah tidak akan kecewakan Nabi Muhammad di akhirat nanti Allah akan bahagiakan Allah akan senangkan Nabi Muhammad di akhirat nanti Allah tidak akan pernah menyusahkan Nabi Muhammad Nabi Muhammad aja ya Allah yang bakalan senang di akhirat Nabi Muhammad aja ya Allah yang gak bakalan kecewa gak bakalan susah di akhirat yang gak bakalan nyesel di akhirat belum dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad betapa yang menyesal adalah yang tidak dapat membersamai beliau dan yang paling bahagia adalah yang dapat bersama dengan beliau ada cahaya di samping kanan mereka ada cahaya di hadapan mereka mereka bahkan meminta kepada Allah Ya Allah sempurnakanlah cahaya untuk kami di saat yang lain-lain di saat yang lain-lain sedang ketakutan terhadap di saat yang lain-lain sedang ketakutan terhadap melewati jembatan sirat di saat yang lain-lain sedang ngeri terhadap adab yang Allah SWT berikan yang bersama dengan Nabi Muhammad malah berbangga-bangga dengan cahaya yang meliputi kanan dan kiri mereka yang akan meminta tambahan cahaya untuk kiri dan belakangnya tak tahukah kamu di antara yang menangis karena menyesal tidak bisa berada dalam barisan Nabi Muhammad Wahai muslimah, wahai mu'minah sudah berlalu seminggu dari kita berada di bulan mulia ini mendekatlah lagi mendekatlah terus mendekatlah senantiasa sampai tatkala datang ajal menjemputmu Allah karuniakan padamu kedekatan dengan Nabi Muhammad saya ingat terakhir umi saya meninggal dunia tanggal 13 November tahun 2022 hampir dua tahun yang lalu umi saya itu perempuan sederhana beliau bukan ustazah banyak hafal hadis seperti saya beliau bukan bukan santri bahkan apalagi bunyai beliau tidak pernah belajar secara khusus ilmu agama atau bahasa Arab tapi teman-teman urusannya memang bukan ilmu ilmu saja tak akan dapat menyelamatkanmu mohon maaf saya harus sampaikan kepadamu adik-adik adik-adik para ustazah para da'iyah ilmu saja tak akan cukup untuk menyelamatkanmu kita perlu hati penuh cinta kepada baginda Nabi umi saya sekitar dua tahunan sebelum meninggal sering banget bilang sama anak-anaknya enggak usah doain umi panjang umur umi sudah kangen sama Nabi Muhammad kami selalu bilang akak saya suka bilang mi kangen sama Nabi itu enggak harus meninggal mi pengen ketemu sama Nabi itu enggak harus mati misalnya senyum-senyum aja kayak yang bilang tapi kan kalau enggak mati ketemu bentar habis itu enggak ketemu lagi kalau meninggal kan enak sekalian ketemunya bisa lamaan gitu kali kalau datang bulan maulid atau bahkan kalau datang saya saya kalau datang ke kampung seringnya memang buat majelis kalau datang ke Indramayu selalu buat majelis di Indramayu majelisnya itu selalu diawali dengan maulid itu saya kalau datang umi saya lagi sakit sekalipun umi saya terus sehat gitu sampai pun akan saya bilang kayaknya umi kalau sakit alati deh yang ininya jadi obatnya gitu saya sempat kegeeran padahal ternyata bukan umi saya itu sehatnya dengan hadir majelis maulid kalau udah hadir majelis maulid tuh kayaknya yang seneng banget gitu kita sampai suka godain umi gitu saya suka godain umi saya saya kalau beri kajian kayaknya saya baru ucap salam aja umi saya tuh udah nangis gitu kami kalau lagi baca maulid tuh kayak baru ya robbie aja udah umi saya tuh udah air matanya kemana-mana gitu cinta tuh emang gak bisa dibohongin teman-teman hati penuh cinta tuh gak bisa dibohongin sampai ketika hari meninggalnya umi saya itu adek saya sampai bilang kak imah selalu sampein sakarotul maut tuh berat katanya yang kehausan katanya yang kesakitan katanya yang keringetan gak ada kak saya jadinya kecolongan umi meninggal sebelum meninggal terus saya gak tau kalau umi lagi sakarotul maut karena umi gak kesakitan umi gak kehausan umi gak keringetan umi hanya sekali sesekali mengigit bibirnya selagi beliau mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah meninggal dunia dengan terus-terusan memanggil Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah ya Rasulullah cinta cinta memang tidak dapat dibohongi tak ada dusta dalam cinta tak ada ragu dalam rindu jadi kalau kamu masih yang saya cinta apa enggak ya belum berarti karena masih ragu rindu cinta itu gak pakai ragu teman-teman itu rasa belajar yuk biar nanti di hari akhirat kita bisa menjadi salah satu diantara yang akan berbahagia dengan Nabi Muhammad biar nanti di hari akhirat kita dapat menjadi salah satu diantara yang matanya berbinar-binar karena dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad mari terus belajar mencinta biar nanti di hari akhirat kita tidak menjadi seseorang yang menyesal karena tidak dapat bersama dengan Nabi Muhammad mari terus belajar mencinta biar nanti di hari akhirat kita tidak menyesal menjadi seseorang yang celaka kata Nabi Muhammad celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa dengan ku wahai Aisyah tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah semoga semoga semua yang hadir di majelis ini matanya kelak diizinkan Allah memandang wajah Nabi kakinya kelak diizinkan Allah untuk melangkah di belakang Nabi dalam rombongan Nabi di belakang Nabi semoga kita semua dan kita doakan untuk kedua orang tua kita suami kita anak-anak kita semua orang-orang yang kita sayangi semoga semuanya kelak di hari akhirat dapat berada di barisan Nabi Muhammad dalam rombongan Nabi Muhammad dapat memandang wajah Nabi Muhammad semoga masuk bersama dengan Nabi Muhammad di belakang Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam masuk dalam rombongan Nabi Muhammad di sosok terdepan amin Ya Allah kumpulkanlah kami dan orang-orang yang kami sayangi bersama dengan Nabi Muhammad di dalam surgamu Ya Allah Ya Allah jika engkau lihat diantara kami ada hati yang penuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad Ya Allah tambahkanlah rasa ini kepadanya anugerahkanlah dalam hati kami kecintaan lebih lagi kepadanya Ya Allah jadikan cintanya berbukti dengan pengikutan terhadap jalannya Ya Allah jadikan cintanya berbukti dengan mencintai seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam jadikan cintanya berbukti dengan tak ada benci di dalam hatinya Ya Allah jika engkau lihat ada banyak diantara kami yang hatinya belum mengenal cinta kepada Nabi Muhammad Ya Allah jangan matikan dia sebelum kau letakkan dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad Ya Allah jangan matikan dia kecuali setelah kau karuniakan dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad Ya Allah letakkan dalam hatinya rasa cinta rasa cinta kepada Nabi Muhammad Ya Allah agar ada yang dapat mensyafaatinya jika terjadi sesuatu padanya di akhirat nanti Ya Allah jangan matikan kami Ya Allah sebelum hati kami penuh dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad agar ada yang dapat mensyafaati kami Ya Allah saat kami berada di padang mahsyar agar ada yang dapat mensyafaati kami Ya Allah saat kami ada di dalam alam kubur kami Ya Allah Ya Allah jangan cabut nyawa kami kecuali setelah kau lihat kami memiliki bekal cinta yang cukup kepada Nabi Muhammad agar lisan kami dapat memanggil namamu dan namanya di saat ajal datang menjemput kami Ya Allah agar ada yang dapat kami temui di saat kehidupan di dunia sudah berakhir bagi kami Ya Allah pertemukan kami dengan Nabi Muhammad saat kematian datang kepada kami Ya Allah ampuni segenap dosa dosa kami Ya Allah tutup segenap aib aib kami Ya Allah jika untuk kau letakkan cinta dalam hati kami hati kami belum layak disebabkan sampah sampah dan noda noda yang banyak memenuhi hati kami disebabkan karena penyakit penyakit yang begitu banyak di dalam hati hati kami dari iri dengki sombongan ujub dan lainnya kami mohon kepadamu Ya Allah angkatlah semua penyakit hati kami Ya Allah bersihkan dosa dosa kami Ya Allah hilangkan segala noda noda dalam hati kami Ya Allah jadikan hati kami pantas untuk mencintai Nabi Muhammad Ya Allah jadikan hati kami tempat yang pantas untuk Nabi Muhammad bertahta di dalamnya Ya Allah jadikan hati kami tempat yang pantas untuk Nabi Muhammad ada di dalam hati kami Ya Allah kami mohon kepadamu Ya Allah jadikan kami umat yang baik untuk Nabi Muhammad jadikan kami umat yang pantas dibanggakan oleh Nabi Muhammad berkahilah semua yang hadir Ya Allah bila datang ajal menjemput kami matikan kami dalam husnul khatimah jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari san kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilah ilah ilallah terakhir yang